selamat menikmati selamat menikmati semoga kawan-kawan yang subscribe diberikan kesehatan diberikan kelancaran rezeki usahanya semoga apa yang diinginkan akan terkabulkan amin dan bagi kawan-kawan yang baru menemukan atau bergabung di channel Erwin SP Pertanak Deso jangan lupa tinggalkan subscribe, like dan komen agar kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan kita saling sama-sama belajar khususnya di dalam budidaya ayam kampung nah seperti biasa ya kawan-kawan saya ini di belakang lagi ngerebus air air minum untuk ayam khususnya untuk di kandang saya oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung ke topik pembahasannya nah dalam perawatan khususnya untuk DOC baik pedaging ataupun petelur ya kawan-kawan untuk perawatan DOC dari 0 hari sampai 1 bulan itu perawatannya gampang-gampang susah ya kawan-kawan apalagi kalau kita tidak tahu cara manajemen pembahasannya dan penyikapan kepada DOC maka kita akan mengalami trouble atau masalah sakit ayam bahkan DOC pun sampai ada yang mati nah untuk langkah-langkahnya dan tipsnya akan saya berikan atau saya ulas disini kawan-kawan bisa menyimak dan meniru apa yang saya contohkan kepada kawan-kawan dan saya lakukan di kandang saya Alhamdulillah DOC yang saya rawat tidak ada mengalami kematian atau nol kematian mungkin ada beberapa ekor pasti ada yang mengalami sakit bahkan juga ada mati itu wajar karena kita disini merawat makhluk hidup ya kawan-kawan pastinya kita akan mengalami yang namanya trouble sedikit tapi setidaknya kita mengantisipasi trouble atau masalah yang berlebihan kepada DOC yang kita rawat nah untuk tips yang pertama kawan-kawan bisa memberikan atau membuat kandang box magic nah kandang box magic disini bebas kawan-kawan dekorasi atau buat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kemampuan kawan-kawan ya kandang box magic disini bisa kawan-kawan buat dari kayu-kayu bekas ataupun kayu reng ada dijual itu di panglong nah bisa kawan-kawan buat sesuai dengan kreasi dan kegunaan kawan-kawan di kandang nah kalau ukuran DOC dari 100 ekor berapa 200 berapa sampai ribuan mungkin ya sesuaikan saja dengan jumlah DOC ataupun kebutuhan kawan-kawan nah usahakan kandang DOC atau box magic tersebut rapat ya kawan-kawan ditutup menggunakan triplex ataupun dengan bahan jenis lainnya nah langkah kedua kawan-kawan bisa memberikan lampu penghangat nah lampu penghangat disini bisa kawan-kawan gunakan yaitu lampu pijar lampu yang kuning itu yang dijual di tempat elektrik khusus lampu lah ada itu lampu pijar nah itu juga kawan-kawan ukurkan sesuai dengan kehangatan di dalam kandang box magic tersebut contoh bisa kawan-kawan ukur dengan pengukur suhu suhu ruangan ada itu dijual di toko-toko nah biasanya setiap setiap minggu itu kebutuhan penghangat untuk DOC itu selalu berkurang ya kawan-kawan dari kalau gak salah saya dari 30an lebih sampai 20an lebih sampai umur 1 bulan lah nah untuk mengukur kehangatannya kawan-kawan bisa dilihat dari perilaku DOC contoh kita masukkan ya DOC dalam box magic tadi ataupun kandang dok penghangat lihat reaksi DOC tersebut kalau DOC menyebar luas nah dia lari-larian makan minum nah dia menyebar itu berarti penghangat di dalam itu mencukupi atau sesuai dengan kebutuhan tubuh si DOC tersebut nah kalau DOC di bawah lampu ataupun dia menumpuk menumpuk ataupun saling menghangatkan badan masing-masing nah itu DOC dia kedinginan nah otomatis penghangatnya kurang ya kawan-kawan bisa kawan-kawan tambah dengan lampu pijar tadi ukur saja dengan suhu ruangan tadi ya kawan-kawan kalau dia sudah menyebar dilihat nah itu berarti penghangatnya sudah pas nah untuk langkah ketiga atau tips yang ketiga kawan-kawan dari 0 hari tadi sampai umur 1 minggu itu RAM yang di bawahnya itu kawan-kawan bisa dikasih alas haruslah harus dikasih alas selama 1 minggu itu bebas menggunakan alas koran ataupun alas yang menyerap kotoran atau menyerap kohe karena kohe di oce tersebut mengandung air nah otomatis harus mengisap kotoran supaya kotoran cepat kering nah itu langkah ketiga ya kawan-kawan terus bang untuk makanannya diberi makanan apa ya nah kalau untuk makanannya kawan-kawan bisa memberikan pur pur yang proteinnya tinggi ya kawan-kawan sudah banyak di toko ternak usahakan proteinnya di atas 20% ke atas kalau untuk DOC di kandangnya saya saya biasa menggunakan pur 511 dari pokpan atau bravo nah kalau untuk di daerah kawan masing-masing mungkin berbeda bisa dari 511 ataupun 311 ataupun BR1 nah itu sudah banyak jenisnya bebas yang penting proteinnya di atas 20% ke atas nah untuk pemberian vitaminnya bang bagaimana nah untuk pemberian vitaminnya bisa kawan-kawan gunakan vitamin dari 0 hari tadi sampai 1 bulan itu diselang-seling ya kawan-kawan kawan-kawan bisa memberikan vitamin vitacic ataupun neobro nah dengan syarat dan fungsinya seperti ini kalau kawan-kawan membeli DOC dari luar nah usahakan jangan dulu memberikan vitamin tersebut ya kawan-kawan atau maksud saya vitamin vitacic tadi nah usahakan begitu nyampe ayamnya siapkan dulu kandang penghangatnya tadi lampunya sudah dipasang semua sudah dikasih alas nah siapkan air gula ataupun air impus water ataupun air yang inilah yang mengandung glukosa karena DOC kan dalam perjalanan beberapa hari tutup banting ataupun suhunya ruangan pun tidak sesuai dengan DOC tersebut nah DOC yang baru datang pastinya lemas dan kekurangan energi nah bisa kawan-kawan beri glukosa tadi air glukosa itu untuk mengembalikan energi DOC tersebut nah kalau DOC nya kawan-kawan punya di rumah ataupun peternak rumahan lah ya DOC nya nyetak sendiri di kandang-kandang kawan kalau saya pribadi saya tidak menggunakan air glukosa lagi saya langsung memberikan Vita Cik tadi ataupun Neobro nah diselang-seling satu hari Neobro ataupun Vita Cik dua harinya air biasa itu diselang-seling lagi air jamu jamuan yang sudah saya buat pernah saya buat di video sebelumnya bisa kawan-kawan cek itu diberikan juga sesuai dengan dosis tidak tidak boleh berlebihan ya kawan-kawan untuk DOC nah terus diselang-seling lagi dengan air steril air air rebusan seperti yang di belakang bisa kawan-kawan lihat itu rutinitas saya seminggu sekali rebus air kalau pun sudah habis kadang-kadang air keran juga ataupun air semurbur juga untuk selanjutnya kawan-kawan saya lupa nah usahakan juga DOC tadi dijemur ya kawan-kawan nah seperti ini saya menjemur ayam atau DOC usahakan jemur di matahari jangan dibawa matahari langsung usahakan ataupun dikasih kurungan ataupun di kandang yang di luar tetapi terkena matahari usia seminggu ke atas dijemur di matahari ya kawan-kawan selama 15 menit nah sesudah itu masukkan lagi ke kandang box dan beri penghangat lampu pejar tadi oke sekian dulu video untuk kali ini ya kawan-kawan semoga video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua khususnya untuk kawan-kawan peternak dimanapun kawan-kawan berada semoga ternak ternak-tenaknya kawan semoga ternak dan usahanya kawan-kawan berhasil dan sukses amin nah disini kan kita saling sama-sama belajar dan kita pun pasti akan sukses bareng-bareng amin nah lebih dan kurangnya saya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih